Halo Sobatku, kali ini SobatMovie mau bahas film yang judulnya adalah Swallowed Star. Mungkin sebagian dari kalian udah pada tau atau nonton alur cerita film ini? Dahlah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan sebuah kekacauan di dunia, di mana saat ini sebuah kota terlihat seperti kota mati yang tidak berpenghuni. Hal ini dikarenakan adanya suatu musibah yang menyebabkan banyak orang mati. Bahkan gedung-gedung juga banyak yang rusak dan terbakar. Sampai-sampai beberapa prajurit ditugaskan untuk menjaga keamanan di jalanan tersebut. Tiba-tiba saja, muncullah binatang buas di atas sebuah gedung. Sang prajurit pun menembaki binatang itu, tapi peluruhnya tidak bisa melukai si binatang. Dan pada akhirnya, si prajurit pun jadi santapan binatang buas. Scene kemudian berpindah pada sebuah proyek khusus dari pemerintah, di mana seorang pemuda masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan di sana, ia disambut oleh seorang wanita yang merupakan seorang robot. Pemuda itu adalah seorang praktisi bela diri dengan berkas nomor TJ-210324 dengan nama Nirvana. Sang pemuda lalu diajak ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan orang sakit. Semua pasien yang dirawat di tempat ini telah terinfeksi virus RR, yang telah menyebabkan lebih dari 2 miliar orang mati di seluruh dunia. Di Timur Tengah, virus RR ini telah mengalami mutasi untuk pertama kalinya dan menginfeksi hewan. Kemudian spesies tidak dikenali mulai menginvasi benua Amerika. Hal ini membuat seluruh tentara Amerika Utara dari 13 negara bersatu dan diumumkan di pantai timur. Virus RR ini adalah virus yang bisa menciptakan spesies baru yang memiliki kecerdasan dan membuatnya menjadi raksasa. Karena gentingnya dunia saat ini, maka membuat manusia memasuki era Nirvana. Bom nuklir pun dijatuhkan di mana-mana dan ada anggapan jika seluruh nuklir dijatuhkan bersamaan, maka bumi akan hancur. Tetapi faktanya tidak, karena 65 juta tahun yang lalu bumi pernah dihantam asteroid raksasa yang energinya setara dengan ratusan ribu bom nuklir. Nyatanya, bumi tidak hancur. Bahkan Einstein pernah berkata, aku tidak tahu senjata apa yang akan dipakai dalam perang dunia ketiga. Tapi aku tahu, jika perang dunia keempat senjata yang dipakai adalah batu. Jika perang dunia terjadi, maka yang akan benar-benar hancur adalah umat manusia. Dan pada saat ini, tiap negara super power pasti memiliki sebuah nuklir. Nuklir pertama dijatuhkan di Hiroshima dan juga Nagasaki. Dua tahun setelahnya, tanaman di tempat itu pun mulai tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, ratusan uji coba nuklir dilakukan di Pulau Sindi. Dan alhasil, tanaman juga satwa liar di tempat itu pun pulih sepenuhnya. Banyak anggapan bahwa bum nuklir adalah senjata yang paling kuat. Namun nyatanya ribuan nuklir gagal menghentikan para monster. Hal ini kemudian membuat PBB mengumumkan keadaan darurat. Dan seluruh penduduk harus segera dievakuasi. Seorang pemuda yang tadi diberi nama Nirvana pun kali ini keluar dari markasnya. Dia adalah tokoh utama dalam film ini untuk nama aslinya nanti menyusul ya. Yang jelas, dia saat ini adalah seorang pahlawan penyelamat dunia. Yang memakai baju dengan teknologi mirip kepunyaan dari Tony Stark Iron Man. Dia berniat untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh manusia dalam kondisi darurat pada saat ini. Dan ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai praktisi bela diri. Dengan tubuh yang sudah dilengkapi dengan armor khusus, dia pun keluar dari dalam pesawat dan kemudian membantai hewan-hewan yang sudah mengalami mutasi dan menjadi spesies baru akibat infeksi virus RR. Cerita pun kemudian flashback pada 5 tahun yang lalu. Sebelum berubah menjadi seorang pahlawan bernama Nirvana, pemuda yang tadi membantai monster nama aslinya adalah Luofong. Dia pun saat ini sedang bersama dengan teman kecilnya yang bernama Weiwen dan mengobrol bahwa mereka tidak menyangka jika kekacauan di dunia yang disebut dengan era Nirvana akibat monster telah bisa diatasi oleh kekuatan gabungan dari 5 negara. Padahal saat itu peradaban manusia benar-benar hampir hancur total. Dan saat ini, dunia pun kembali damai akibat dari perlindungan sekelompok pahlawan yang disebut praktisi bela diri. Di masa depan, Luofong berharap dirinya bisa menjadi seorang praktisi bela diri dan kemudian menjelajah dunia. Weiwen pun memberi semangat bahwa Luofong pasti bisa menjadi seorang praktisi bela diri yang hebat. Tapi untuk saat ini, Luofong masih akan fokus menghadapi ujian masuk Akademi Militer karena dirinya mendapatkan beasiswa dan tidak akan menyanyiakan hal itu. Pada saat perbincangan ini, Luofong melihat seperti monster terbang di langit tapi Weiwen tidak percaya karena menurut Weiwen, para hewan mutan tidak ada yang berani mendekati benteng besar ini. Peringatan tanda bahaya pun berbunyi. Para petugas penjaga keamanan saat ini mendeteksi adanya hewan mutan yang telah melintasi tanah tak bertuan. Menurut alat mendeteksi super canggih dengan sistem hologram, hewan mutan yang melintas adalah burung ulang emas mahkota hitam dengan peringkat mutan nomor 3. Karena hewan ini memiliki kecepatan terbang yang tinggi, bulu yang keras seperti berlian, dan sayap yang lebar 36 meter. Panjang tubuhnya 21 meter, dan dia masuk dalam kategori dewasa dan monster kelas S. Sang komandan pun memerintahkan agar pasukan mereka mengerahkan pesawat jet tempur untuk melumpuhkan elang emas mahkota hitam ini. Binatang mutan yang memiliki kecerdasan itu pun tidak mempaham senjata sama sekali. Bahkan dia malah mengeluarkan serangan balik yang membuat seluruh jet tempur semuanya hancur dalam hitungan detik saja, akibat serangan bulu yang tajam dari burung mutan ini. Dalam keadaan keting seperti ini, satu-satunya cara yang bisa menghadapi burung elang emas adalah warrior praktisi bela diri. Menurut berita yang beredar, saat ini Institut Penelitian Nasional telah membuat terobosan baru pada hasil penelitian virus RR, yang membuat virus itu hanya bisa bertahan di udara selama 30 menit saja. Luofeng mengatakan, kemunculan virus itu juga ada baiknya, karena secara tidak langsung, warrior praktisi bela diri jadi terbentuk. Wei Wen pun kemudian mengatakan jika Luofeng membicarakan praktisi bela diri, pasti matanya selalu bersinar. Di saat perbincangan itu, tiga orang gadis pun melintas di samping Luofeng. Salah satu gadis itu adalah seorang yang ditaksir oleh Luofeng di sekolahan, dan namanya adalah Susin, yang pada saat ini juga naksir dengan Luofeng. Di saat momen keduanya sedang bersama, datanglah pemuda kaya yang tengil bernama Zhang Houbei, yang menghancurkan momen itu. Tidak lama kemudian, situasi kota pun menjadi genting, karena pada saat ini burung mutan yang tadi telah masuk ke dalam kota, dan membuat kekacauan. Kecepatan terbang burung itu persis dengan roket dan semua jalur yang dilintasinya, membuat bangunan di bawah jalur terbang hancur dalam seketika. Pecahan kaca dari bangunan yang hancur pun berjatuhan, dan kali ini tepat berada di atas kelompok Luofeng. Dengan cepat, Luofeng pun menyelamatkan Weiwei dan Susin, agar tidak terluka oleh pecahan kaca tersebut. Burung emas makota hitam semakin barbar, dan menghancurkan gedung dengan serangan bulunya. Tiba-tiba saja, bulu tajam dari burung mutan itu kali ini mengarah pada Luofeng dan juga Susin. Tanpa diduga, sebuah senjata pesawat olang alik pun, kali ini muncul dan menghancurkan bulu tajam itu. Sehingga Luofeng dan juga Susin bisa terselamatkan. Ternyata yang menyelamatkan mereka berdua adalah warrior praktisi belar diri. Sang praktisi itu, dengan cepat mengejar burung mutan supaya tidak membuat kerusakan lebih besar di dalam kota. Dalam sekejap saja, burung mutan yang berada di atas awan, berhasil dibunuh oleh praktisi belar diri ini. Luofeng yang melihat hal itu pun menjadi takjub, dan dia pun benar-benar mantap memutuskan untuk menjadi seorang praktisi belar diri. Sin kemudian berpindah pada Luofeng yang berada di dalam kelas dan mendapatkan pengumuman bahwa semua murid kelas 12 besok harus mengikuti ujian masuk akademi. Setelah pulang dari sekolahan, Luofeng pun kali ini dihadang oleh Sang Hobe. Dia mengetahui niat Luofeng yang ingin menjadi seorang praktisi belar diri. Dan pada saat ini, Sang Hobe pun merasa dirinya lebih pantas menjadi seorang praktisi daripada Luofeng. Kemudian Sang Hobe saat ini, dia akan mengeroyok Luofeng bersama dengan teman-temannya. Tidak butuh banyak bacot. Luofeng pun langsung melancarkan tinju ke arah Sang Hobe, sampai dia terlempar. Seorang instruktur dari salah satu aulabela diri terkenal yang bernama Instruktur Jiang, melihat kekuatan Luofeng pun terkejut dengan kemampuan Luofeng yang dianggapnya cukup menarik. Dan tidak butuh waktu lama, Luofeng pun berhasil melumpuhkan Sang Hobe dan juga rekan-rekannya. Instruktur Jiang pun kali ini kagum. Dia kemudian menganalisa berat pukulan Luofeng adalah sekitar 800 kg. Dia pun akan segera mencari tahu identitas asli dari Luofeng ini, karena Instruktur Jiang sangat tertarik dengannya. Sin lalu memperlihatkan di mana saat ini Luofeng memandang indahnya kota Jiangnan dan dia ingin sekali tinggal di kota itu. Dan satu-satunya cara agar Luofeng bisa tinggal di kota Jiangnan adalah dia harus lulus ujian akademi militer yang akan diadakan besok. Sesampainya di rumah, Luofeng yang melihat adiknya lumpuh karena tertabrak mobil dan hanya bisa duduk di kursi roda sendirian. Karena pada saat ini orang tuanya bekerja membuat Luofeng semakin bersemangat untuk bisa lulus ujian akademi militer. Supaya adiknya bisa menikmati fasilitas rumah mewah yang luas dan supaya ayahnya tidak bekerja keras lagi. Di sisi lain, Zhang Houbei menyuruh seseorang memata-matahi tempat tinggal Luofeng karena dia sedang merencanakan hal buruk. Keesokan paginya, Luofeng pun berangkat sekolah pagi-pagi karena hari ini akan ada ujian masuk akademi militer. Tapi tidak disangka, sekelompok gerombolan Tremang suruhan dari Zhang Houbei menjegat Luofeng dan akan mengeroyoknya. Luofeng pun kemudian melihat jam tangannya, jika dia meladeni para gerombolan ini maka dia akan terlambat mengikuti ujian. Tapi ternyata gerombolan itu tidak akan membiarkan Luofeng pergi dengan mudah. Yang pada akhirnya, Luofeng pun harus menghajar mereka semua. Akibat dari perkelahian itu, Luofeng pun kali ini terlambat 15 menit dan pengawas tidak memperbolehkan Luofeng untuk masuk mengikuti ujian. Zhang Houbei pun saat ini merasa senang karena rencananya kali ini telah berhasil. Tiba-tiba saja, instruktur Jiang pun muncul dan membela Luofeng agar dia diperbolehkan untuk ikut ujian. Zhang Pengawas pun saat ini tidak berani menolak perintah dari instruktur Jiang yang terkenal dari aulat seni bela diri Ji Xian. Di saat ujian pun, Zhang Houbei tidak akan membiarkan Luofeng lulus dengan mudah. Dia kemudian melancarkan rencana lanjutan dengan menyuruh anak buahnya berkelahi yang pada akhirnya membuat kertas ujian Luofeng terjatuh dan langsung dirusak oleh Zhang Houbei. Hal ini membuat Luofeng harus menulisnya di kertas yang baru sementara waktu ujian sudah hampir selesai. Luofeng yang panik pun, dia kemudian memaksakan diri untuk memperbaiki jawaban dan menjawab pertanyaan yang masih kosong. Hal ini membuat dirinya melihat sesuatu yang aneh dan tiba-tiba pingsan. Setelah sadar, Luofeng pun saat ini berada di rumah sakit dan Su Xin datang menjenguknya. Kedatangan Su Xin ini adalah untuk berterima kasih pada Luofeng karena telah menyelamatkan dirinya tempoh hari. Su Xin pun juga mengatakan bahwa Luofeng telah pingsan selama tiga hari. Hal ini membuat Luofeng menjadi sangat kaget. Tiba-tiba saja, Zhang Houbei pun muncul dan masuk menemui Luofeng tanpa rasa bersalah sedikitpun. Di depan Su Xin, dia pura-pura baik pada Luofeng. Tapi sebenarnya, dia adalah pecundang yang sangat kejam. Luofeng pun kali ini geram dengan tingkah dari Zhang Houbei yang bermuka dua. Dia pun tidak sengaja meremas besi di samping tempat tidurnya dan membuat besi itu langsung penyok. Luofeng pun terkejut dengan kekuatannya pada saat ini. Hari pengumuman hasil ujian Akademi Militer pun tiba. Weiwen kemudian mengajak Luofeng melihat di daftar nama yang lulus. Yang ternyata, nama Luofeng tidak tercantum. Yang artinya dia tidak lulus ujian militer. Malam harinya di sebuah gedung yang tinggi, Luofeng teringat saat dirinya di jenguk oleh instruktur Jiang. Kala itu, sang instruktur mengatakan bahwa kekuatan genggaman Luofeng setidaknya adalah 300 kg. Dan kekuatan tinjunya berkisar 900 kg. Melihat instruktur datang menemuinya, Luofeng pun kemudian meminta maaf karena tidak bisa mengikuti ujian secara maksimal. Instruktur lalu mengatakan, ujian tertulis itu tidaklah penting. Meskipun nanti kamu tidak lulus, kamu masih memiliki peluang yang besar untuk menjadi seorang praktisi bila diri. Karena instruktur Jiang secara pribadi tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Luofeng yang bisa mengalahkan Zhang Houbi dan juga teman-temannya dengan mudah pada waktu itu. Dengan menilai kekuatan dari Luofeng, instruktur pun mengatakan bahwa saat ini, Luofeng sudah ada di level praktisi semu. Sang instruktur pun kemudian memberitahu Luofeng bahwa ujian praktisi semu akan diadakan setiap awal bulan. Jika Luofeng berminat, maka dia boleh mengikuti ujian ini. Dan jika lulus, maka Luofeng akan secara resmi mendapatkan gelar praktisi bila diri. Walaupun dia tidak lulus ujian akademi militer, menjadi seorang praktisi bila diri juga akan mengubah derajat dan juga martabat hidupnya. Kesejahteraan hidup pun juga akan terjamin. Dengan begitu, Luofeng masih bisa memiliki harapan untuk membahagiakan kedua orang tua dan juga adiknya. Pagi harinya, ayah Luofeng berangkat kerja pagi-pagi karena dia mendapatkan orderan untuk memperbaiki sebuah rumah. Luofeng pun juga berangkat untuk mengikuti tes ujian praktisi semu. Di depan gang, dia sudah dijemput oleh instruktur Jiang yang akan membawa Luofeng ke lokasi tes pada saat ini, di dalam mobil. Luofeng pun diperkenalkan dengan peserta lain yang juga akan mengikuti tes praktisi semu. Lelaki berambut merah itu namanya adalah Yang Wu. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol selama dalam perjalanan ke lokasi ujian. Yang Wu pun kemudian menjelaskan, ketika sudah lulus menjadi seorang praktisi, ada empat jalan yang bisa ditempuh. Pertama bergabung dengan militer untuk melindungi negara. Kedua bergabung dengan Aula Seni Beladiri untuk mengambil inisiatif menyerang monster. Ketiga bergabung dengan perusahaan untuk mengawal ekonomi dan industri. Dan keempat, menjadi tentara bayaran untuk menjaga ketertiba di daerah terpencil yang bergejolak. Yang Wu sendiri pada saat ini memiliki niat untuk bergabung dengan Aula Seni Beladiri. Karena setelah bergabung, maka otomatis akan mendapatkan vila keluarga dan gaji 20 ribu yuan per bulan. Hal ini membuat Luofeng tertarik untuk bergabung dengan Aula Seni Beladiri juga demi keluarganya. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di lokasi ujian. Instruktur Jiang kemudian mengajak Luofeng masuk ke dalam ruangan. Sesampainya di dalam, Luofeng pun dibuat terkejut karena dia melihat praktisi beladiri yang menyelamatkan dirinya dari serangan bulung emas mahkota hitam. Kepala instruktur Jiang yang bernama Wu Tong, dia sendiri akan menjadi pimpinan ujian praktisi semua kali ini. Wu Tong lalu mengajak Luofeng dan juga Yang Wu ke dalam ruangan khusus untuk ujian. Karena ujian kali ini akan dilakukan menggunakan alat virtual khusus. Dimana kesadaran mereka akan dibawa masuk ke dalam dimensi virtual. Tugas para peserta ujian adalah mengalahkan para monster. Dan pertarungan dengan monster pun dimulai. Luofeng awalnya gugup karena ini adalah pertama kalinya dia harus berhadapan dengan monster. Meskipun itu hanyalah monster virtual, tapi itu terlihat sangat nyata dan juga menakutkan. Demi mengubah nasib keluarganya, Luofeng akan memberikan yang terbaik. Dengan kecerdasan yang dia miliki, Luofeng pun berhasil menyesuaikan diri dengan cepat. Bahkan dia dapat mengalahkan monster tanpa senjata sekalipun. Dan sekarang, Luofeng merasa bahwa ujian yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Di tempat lain, ayah Luofeng dan kedua rekannya pun sampai di rumah yang mengorder untuk dilakukan perbaikan. Ternyata, itu adalah rumah Zhang Houbei. Dan orderan ini adalah rencana busuk dari Zhang Houbei untuk mengerjai ayah Luofeng. Karena dia tidak mampu mengalahkan Luofeng, maka ayahnya pun akan disikat. Di tempat ujian, Luofeng dan juga yang lainnya pergi secara berkelompok ke dalam gedung yang rusak. Saat di dalam gedung, alat indikator mereka secara otomatis berbunyi yang menunjukkan indeks bahaya yang semakin meningkat. Mereka pun bersiaga karena monster akan segera datang. Yang ternyata, itu adalah monster elang emas. Kali ini membuat semuanya berlari karena monster ini tidak mudah untuk dihadapi. Salah seorang peserta pun mencoba menyerang dengan lemparan senjatanya. Tapi dalam sekejap, senjata itu pun hancur ketika menyentuh bulu dari elang emas. Yang pada akhirnya, peserta itu harus menerima serangan fatal dari burung elang emas. Beberapa peserta lain pun mencoba untuk menyerang bersamaan, tapi hasilnya tetap sama. Luofeng yang tidak mau berdiam diri, juga mencoba untuk menyerang. Dengan lincah, dia mampu menghindari serangan bulu dari si elang yang pada akhirnya Luofeng mencoba menebaskan pedangnya. Tapi pedang itu patah karena kerasnya bulu elang emas ini. Luofeng kemudian dibawa terbang ke udara dan dia memanfaatkan hal ini untuk menusuk mata dari si burung elang emas. Hingga akhirnya, burung itu pun terjatuh. Burung elang emas yang sudah marah akhirnya terbang dan menyerang Luofeng. Dan tiba-tiba saja, Luofeng pun terbangun. Karena waktu ujian telah berakhir, kepala instruktur Wutong menemui Luofeng dan mengatakan bahwa Luofeng lulus ujian. Karena sebenarnya, ujian ini tidak dihitung dari banyaknya monster yang telah dibunuh. Tapi dihitung dari seberapa kuat serangan, seberapa lincah menghindar, dan seberapa lama dia mampu bertahan dari serangan monster. Ditambah lagi, Luofeng adalah satu-satunya orang yang bisa menghadapi burung elang emas. Maka dari itu, Luofeng pun lulus dengan skor tertinggi. Instruktur Wutong pun mengumumkan pada mereka yang lulus ujian semu, bahwa ujian menjadi praktisi akan dimulai bulan depan. Dan yang lulus ujian praktisi semu hari ini, berhak mendapatkan sebuah hadiah. Setelah selesai mengikuti ujian, Luofeng pun mencoba untuk menelpon ayahnya. Tapi sang ayah yang masih bekerja tidak mengangkat telpon dari Luofeng. Dan Luofeng pun mengingat lokasi ayahnya pergi pada saat ini. Dan ternyata, saat ini ayah Luofeng dan kedua rekannya sedang dianiaya oleh Sang Hobe. Tiba-tiba saja Luofeng pun muncul dan menyuruh Sang Hobe untuk menghentikan semua ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Luofeng berhasil menyelamatkan ayahnya dari penganiayaan Sang Hobe? Jika kalian penasaran itu gue aja jawabannya di next video, Kopro Sob!